Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Apa kabar dari semua? Sehat di hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat di hari ini ya. Di hari ini kita di pertemuan ke-12. Di kali ini di mata kuliah kewirausahan. Kita akan membahas tentang manajemen keuangan usaha. Nah ini menjadi menarik. Nah baik, mari kita buka dengan membaca Al-Bas Mala. Baik adik-adik sekalian untuk keberkahan mata kuliah kita di hari ini. Ada baiknya kita akan mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang berkait tentang bisnis. Dan silakan siapa yang bertugas di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 artinya yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan maka berkebaranlah kamu di muka buni, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung surah Al-Jumu'ah ayat 7 baik sadaqallahul azim Allahummarhamna bil-Quran semoga Allah memberkahi khalilah nurfajriyah yang telah membacakan Al-Quran dan kemudian memberkahi kita juga semua yang sudah mendengarkan bacaan Al-Quran di hari ini kalau boleh tahu surat apa, ayat berapa Al-Jumu'ah ayat 10 Al-Jumu'ah ayat 10 jadi ini Masya'Allah luar biasa ayat ini menjelaskan pada kita fa'idha kudiyatis sholat fa'idha kudiyatis sholat apabila sholat itu sudah ditunaikan, jangan tidur jangan tidur lagi jangan ambil-ambil selimut lagi apa kata Allah fantasiru maka bertebaranlah engkau fil-ardi maka bertebaran dalam muka bumi bawa tuh barang dagangan jualan tuh jualan ke mana tuh ke Korea ke Hongkong ke Mesir ke Arab ke mana-mana fantasiru fil-ardi apa carilah rezekinya Allah jadi Masya'Allah luar biasa jadi kalau anak muda habis sholat tidur lagi jangan semangat terus cari rezekinya Allah tapi ingat ketika anda dapat rezeki tetap ingat Allah bagaimana cari ingat Allah jangan lupa sholat jangan lupa sedekah jangan lupa zakat jangan lupa wakaf jangan lupa berbagi itu membuat bisnis kita terus langgeng sampai matian tiba sampai pokoknya anak tuh sampai terus bisa diwariskan untuk anak keturunan kita nah saya pikir itu ya pesan ayat ini untuk Pak Hendra dan kita bersama mudah-mudahan kita bisa menerapkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari baik di hari ini ada banyak sekali pemakala kita yang akan berbicara tentang manajemen keuangan usaha nah ada Ekanur ada Epa ada Pata ada Firda ada Naya ada Ita ada Tamarona jadi silakan pemakala mempresentasikan makalanya silakan